Intro Assalamualaikum, hai Hari ini kita lagi mau jalan-jalan Buat beli kebutuhan parcel lebaran Intro Di bela-belain 1 jam perjalanan Dari Cilacep Kuprokerto Buat belanja di Moro Supermarket Karena disini harganya jauh lebih murah Kenapa kita lebih awal Buat beli bahan-bahan kebutuhan parcel lebaran Soalnya nanti Kalau bulan puasa dan menjelang lebaran Disini tuh rame banget Wih, seperti yang kita lihat Disini suasana ramadannya udah berasa banget Banyak banget Kue-kue kaleng yang udah mulai dipajang Yang pertama banget Otomatis parcel lebaran tuh harus ada sirupnya Biar suasana lebarannya Lebih kerasa Tidak ada sirupnya 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 Yang kedua mie instan, biasanya kita sih ngambilnya indomie, cuma karena ini ada kemasan yang langsung lima, dan kemasannya lebih eikeci, jadi kita pilih yang ini aja. Lebaran gak akan lengkap sama kue kaleng, jadi ayo kita masukin keranjang. Nah, kayaknya kalau lagi lebaran, atau nanti diminum pas puasa nih, seger banget kalau pas buka puasa kita minum Fanta, yay! Selanjutnya, kita masukin gula pasir ya, kebetulan disini ada gula pasir dengan merek yang bagus dan harganya terjangkau, jadi let's go! Nah, di tahun lalu, kita juga nambahin minyak goreng 2 liter, tapi tau sendiri kan ibu-ibu, kalau tahun ini minyak goreng itu harganya naik drastis, sampai Rp48.000, jadi kayaknya kita skip dulu ya untuk tahun ini, kita ganti dengan kebutuhan pokok yang lain deh. Aku sama suami selalu komit kalau bagian THR kita itu disisihkan sedikit buat bikin parsel lebaran. Parsel ini nantinya dibagiin ke tetangga yang membutuhkan atau juga saudara. Kita percaya kalau berbagi kebaikan di bulan Ramadan itu pahalanya gede banget, dan juga semuanya itu akan berbalik ke kembali. Kita, inget deh, gak akan ada orang yang miskin karena sedekah. Percaya deh. Percaya deh, gak akan ada orang yang miskin. Beberapa isian parsel lebaran yang lain mungkin kita bakalan beli di Cilacap aja kali ya, karena sekarang tuh udah malem. Dan perjalanan kita ke Cilacap juga masih 1 jam. Anak-anak juga kayaknya udah cape banget, soalnya kita berangkat ke Prokerto tuh tadi siang, dan kita berenang dulu. By the way, terima kasih udah menemani kita hari ini. Selamat Ramadan! Sub indo by broth3rmax